yo 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 whatsapp dong today, yasih bukan senja pakai ada skor dikit ya bawah-bawah enggak ntar gue fallback fallback ntar di unfollow enggak oke siap oke guys sekarang kita sudah nyampe di Brabudur dan kita mau menuju ke candinya tadi ini abis dari parkiran tapi saya gak tau jaraknya berapa kilometer disini mungkin 3 sampai 5 kilometer kali ya ini kita bakalan tanjak-tanjak olahraga lah kita ya dong walaupun dengan hp tapi tetap jalan terus konten asya pengata gimana komennya kita sudah sampai di candi Borogudur hari yang ke 3 setelah dari di Borogudur kita akan otw langsung ke Dieng ya anak-anak kita nikmati perindahan alam dan panorama yang ada di candi Borogudur peninggalan sejarah Indonesia yang sangat mahasiswa terkenal di dunia termasuk bangunan yang tujuh ajaiban di dunia kita akan melihat bagaimana kondisi yang ada di candi Borogudur sambil kita menikmati nanti setelah dari Borogudur kita langsung ke TW ke Dieng sampai ketemu lagi di Dieng Assalamualaikum ini video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 asyik dong aduh lagi dong siapa namanya sama today sama hari ini kalau kemarin-kemarin tomorrow terus-terus makanya today hari ini kita lagi ada dimana nih makam buruh budur gimana kesan pertama lo ke buruh budur aduh gimana kagum apa senang gitu senang-senang oke ini jika lu ke sini bakal ketagihan lagi apa enggak sih kayaknya ketagihan lagi kapan kesini lagi kuliah kuliah Asia oke WhatsApp guys ketemu lagi dengan gua Rampo disini kita berada di Candi Borobudu jadi Candi Borobudu ini dibangun oleh nyanyi 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 zamannya siapa si 1814 nggak salah katanya sih itu dia apa Candi Buddha pokoknya yang lengkapnya ada yang di dapingan sebelah sini sebentar kita terangin dan pasti lengkap kok dari sejarah dan pembangunan serta fungsi dari gedung dari Candi ini nah Nah sahabat weblog kita sekarang mau naik ke Candi buruk-burunya kalau Candi buruk-buruk berada di atas kita sudah ada pembangunan wisatanya dan jadi buruk-buruk ini candi yang cukup bersejarah di Indonesia asik oke teman-teman sekarang kita sudah nyampe di depan Candi di barbudur dan rupanya cukup nanjak buat ke atas nah teman-teman sekarang saya mau naik ke Candi barbudurnya dan tangganya cukup panjang guys ini pertama kali kita mengeksplore Candi ya Bu ya jadi ada berapa 520 Sandi eh Candi Candi capek sini banyak banget orang yang lagi narsis foto-foto yuk Hai mau follow kayak nih boleh boleh tapi yang promosi masuk dalam videonya harus like dan komen nih kalau enggak followersnya turun semuanya polo oke di Sulawesono juga bagus sekali ini sore sekitar jam 2 Candi Borobudur terletak di Kabupaten Megelang sekitar 15 km ke arah barat daya Yogyakarta untuk alamat pasti dan lengkapnya Candi Borobudur berada di jalan Badarwati Borobudur kota Megelang Jawa Tengah Candi Buddha terbesar di Indonesia ini telah warisan budaya dunia dan telah diakui oleh UNESCO sebagai tujuh keajaiban dunia yang semula diberi nomor 348 dan kemudian diubah menjadi 582 pada tahun 1991 lokasi Candi Borobudur yang merupakan bukit kecil dikelilingi pegunungan Menoreh Gunung Merapi dan Gunung Berbabu di timur laut serta Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro di barat laut Candi Borobudur dibangun pada masa ajaran Buddha Mahayana tepatnya sekitar tahun 750 sampai 800an masehi Candi Borobudur yang sudah termasuk dalam tujuh keajaiban dunia sudah seharusnya kita banggakan dan kita rawat selain karena menjadi yang terbesar Candi Borobudur menjadi Candi Buddha yang tertua karena dibangun jauh sebelum Candi Angkor Wat yang berada di Kamboja yang masih baru dibangun kira-kira pada pertengahan abad ke-12 oleh Raja Surya Farman II sekarang kita bakal ke atas dan tangganya cukup tinggi di sini juga banyak ornamen-ornamen yang cukup keren saya mau mencoba untuk mengelilingi Candi Borobudur ini tapi di sini bedalah arahnya agak mistis oh ini cukup keren sekali guys di kiri kanan saya semuanya terukir ukiran yang menggambarkan corak muda ya kalau kebara budur harus kuat tenaga harus siapin harus bawa minum kalau lagi panas juga harus bawa tetapi di sini saya sampai tak habis pikir bagaimana cara pembuatan Candi Borobudur dan sampai sekarang saya sangat bercak kagum kagum terhadap Candi Borobudurnya dan kagum terhadap Indonesia ku yang mempunyai keunikan dan banyak sekali kekayaan alamnya dan ini baru pertama kali saya berkunjung ke Candi Borobudur karena ya budget saya tuh tipis lah bisa dibilang nah teman-teman sekarang saya sudah sampai di Candi Borobudur di paling atasnya ini sangat keren sekali sampai saat ini belum ada kepastian diantara para pakar tentang nama Borobudur dalam kitab negara kertagama 1365 masehi disebut-sebut tentang Borobudur sebuah bangunan suci budha aliran Fajradhara menurut Kaspers dalam prasasti stri kahuluan 842 masehi ditanyakan tentang kahuluan bumi sambara berdasarkan hal itu ia berpendapat bahwa Borobudur merupakan tempat pemujaan bumi sambara adalah nama tempat di Borobudur menurut Purwacaraka Borobudur berarti biara budur sedangkan menurut reflis Borobudur berarti besar dan budur merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti budha pembangunannya makan waktu berpuluh-puluh tahun dan baru selesai sekitar tahun 830 masehi yaitu pada masa pemerintahan Raja Samartungga dari wangsa Siailendra konon arsitek Candi yang maha besar ini bernama Gunadharma namun belum dapat dipastikan informasi tertulis tentang tokoh ini pada tahun 950 masehi Candi Borobudur terkubur oleh lava gunung merapi dan baru ditemukan kembali hampir 1000 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1814 penemuan kembali Candi Borobudur adalah atas jasa Thomas Stamford Reflis pada saat Reflis berkunjung ke Semarang ia mendapatkan informasi bahwa di daerah Keduh ditemukan tumpukan batu bergambar konon pada tahun 1814 serombongan orang mendatangi suatu daerah di Kerasidan dan Keduh untuk mencari tahu lebih jauh tentang legenda yang berkaitan dengan sebuah bukit di dekat desa Borobudur setelah membabat semak belukar dan menggali serta membersihkan gundukan abu gunung merapi mereka menemukan sejumlah besar bongkahan batu berpahatkan gambar-gambar aneh Reflis kemudian memerintahkan Cornelius seorang Belanda untuk membersihkan batu-batu tersebut pembersihan tumpukan batu dan lingkungan di sekitarnya kemudian dilanjutkan oleh resident keduh yang bernama Hartman Oke guys sekarang kita keluar dari cantik dan mungkin akan pulang jangan lupa ring tombol subscribe supaya kalian dapatkan notifikasi nah dan jika saya nanti upload video terbaru kalian tidak ketinggalan ya terutama besok saya pasti upload terus terus vlog yang cantik ini dan yang di yang dan ada banyak lagi oke nah sekarang kita bakal menuju ke bis dan otomatis video ini akan menjadi penutup dari vlog kali ini dari Candi Borobudur pokoknya kesan pertama saya ke Candi Borobudur itu sangat tajuk sekali karena Candi Borobudur itu menurut saya gimana gitu yang terlantas di pikiran saya dari tadi hanyalah bagaimana cara membuatnya dan saya sangat kagum dengan relip-relipnya yang detail sekali jadi walaupun udah ada yang rusak mungkin karena Candi ini udah berusia ratusan tahun ya jadi wajar lah tonton terus vlog saya My Avenger selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati